Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta gaming official atau teman di video kali ini di sini kita akan coba bahas lagi update terbaru untuk Yuzu emulator ya di sini ada versi 192 nih kita akan coba tes nanti gamenya saya akan coba pipa 2023 ya guys ya yang sebelumnya kita sudah coba tes di versi 191 itu lancar bisa 60fps ya Nah kali ini di sini kita bisa enggak sih sampai 60fps juga oke Nah di sini untuk versi yang ini di 191 ya sekarang kita update ke 192 cuy oke Hai oi guys di sini kita sudah update ya ke versi 192 temen-temen Nah ini dia nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi box ya oke di sini kita langsung saja nanti masuk dulu aja ke dalam gamenya ya biar tidak lama videonya teman-teman langsung ke gameplaynya nanti di akhir seperti biasa saya akan coba perlihatkan untuk settingannya guys oke Hai oi guys di sini saya sudah berhasil update ya kita coba lihat dulu versinya ini sudah di versi 192 oke oke ya Nah di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasinya kita coba lihat dulu settingannya ya teman-teman ya ini secara global tersebut untuk di advance setting kemudian di sistem nah sekarang di versi 192 untuk limit speednya ini kita bisa matikan guys tuh ya ini kita bisa matikan nih sebelumnya kan enggak bisa ya Nah ini kita bisa matikan seperti ini untuk global setting ya kemudian untuk di bagian grafik kita coba lihat ya untuk akurasi masih normal satu kali resolusi minimum 0,5 kemudian pcsnya masih on bilineer anti-aliasingnya non sensor landscape cuy nih ada yang baru di sini ya sebelumnya di sini kalau nggak salah nggak ada orientation ini nih nah ya sekarang ada sensor landscape jadi dia ini bisa otomatis orientasi ke landscape cuy gitu ya Oke ini ada fitur tambahan nih di bagian grafik kemudian di bawah juga disini picture-in-picture disini sudah diadakan kembali sebelumnya nggak ada kan nah seperti biasa settingan yang saya pakai cuman seperti ini aja sih ini sekaligus aja ya kita bahas settingannya nanti yang akan kita pakai nah kemudian kita coba untuk di bagian D baginya D baginya seperti ini pastikan CPU backhand nya gunakan NCE temen-temen ya CPU akurasinya ini bisa di auto atau bisa di unsep seperti itulah nanti tergantung kelancaran dari gamenya Oke kemudian di sini yang paling penting untuk GPU driver nya dia masih ada dan bisa kita edit yang pasti kalau di Poco F3 itu ya kalau nggak revision 14 pakai yang agresi planks ataupun agresi plus pulkan itu aja sih oke nah disini langsung aja kita coba nanti masuk ke dalam gameplay dari pipa 2023 ya untuk settingannya disini saya gunakan turnip yang agresi planks temen-temen ya yang 24 Oke untuk settingan yang lainnya ini saya pakai normal ini satu kali kita coba seperti ini untuk em di sini enggak ada guys untuk secara di per game untuk orientasi enggak ada ya jadi adanya hanya di tadi setting global aja jadi untuk di per game settingannya seperti ini aja guys Oke ya langsung aja disini nanti kita masuk ke dalam game pipa 2023 nya kita gunakan custom cuy seperti itu oke ya hai hai guys disini kita sudah masuk ya di dalam gamenya nih teman-teman bisa lihat oke dan disini kita masih tetap sama bisa dapat di 60fps cuy lihat ya untuk di versi yuzu 192 nih ini masih oke lah ya oke langsung kita serang nih oke mantap guys langsung kita shooting guys boom oke gul-gul 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 gul-gul-gul gul-gul gul-gul gue mantap Ya lihat ini lancar cuy ya 191 192 oke nih kalau buat main gameOSE BOLA 하게-Gual seperti ini ya ini mantap nih kita coba ya satu kali gol lagi nih kita coba ini lancar cuy mantap oke langsung aja kita Ronaldo 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 balik syuting ya ilah kok nggak di syuting guys itu mah dioper cuy Oke kita serang ini nggak tahu lawan apa apa nih kita nih tadi random aja nih Oke kumun 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 oke sip alah kecolongan jay Hai baru menit keberapa barusan kita udah bisa go nih keren Hai Oke sip ah Aduh pencet x-nya i Hai buuh uh Bruno Fernandes mantap guys gul-gul-gul-gul wih keren oke ya mantap nih kita coba lagi Hai Bisa Nggak nih kita satu gua lagi ya 30 deh tercoba Hai ke baru menit ke-11 cuy ini saya coba perlihatkan kembali untuk settingannya ya eh biar teman-teman enggak penasaran Hai Oke kemon 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 ini saya resolusinya di satu kali ya guys ya Oh karena eh satu kali masih oke nih kalau misalkan teman-teman merasa agak lag atau gimana coba turunkan ke 075 aja cuy kalau masih berat turunkan ke eh berapa 05 Oh shooting Oke Oke sip Ronaldo Hai Oke mantap Oke belum out cuy sip Hai Oke shooting Ronaldo Oh my God set shooting nya masih kurang bagus cuy Oke lah mungkin cukup teman-teman ya disini untuk tes game seru ini cuy ya kita langsung aja keluar kita coba perlihatkan settingannya biar temen-temen lebih jelas lagi untuk GPU driver disini saya gunakan agresif lag ya kemudian disini untuk di bagian settingnya di grafik saya coba ukurasi levelnya di normal aja resolusi satu kali yang lainnya default seperti ini dik seder dan juga ini ya seder ini kita aktifkan Oke cukup seperti itu aja untuk settingannya kalau ini mah ya kalau divasenya munapa monster mah bisa dipakai nih anti-aliasing tapi kalau ya pas-pasan untuk chipset ataupun ya performanya jangan dipaksa enjoy gitu ya biar tidak cepat panas untuk smartphone nya Oke itu teman-teman ya untuk di versi 192 ini mantep nih untuk di game pipa 2023 lancar 60fps cuy ini mantep nih recommended ya bisa teman-teman teman-teman nanti coba aja untuk settingannya bisa disesuaikan ya pokoknya nanti kalau force loss teman-teman coba lagi aja gitu teman-teman ya Oke itu aja semoga informasi bermanfaat sampai ketemu lagi di update-update selanjutnya cuy mantap